Baiklah kawan, ini ada berita ya Yaitu Kutua KPK Firly Bahuri Ditetapkan jadi tersangka pemerasan Sahrul Yassin Limpo Nah, Proda Metro Jaya menjelaskan bahwa perkembangan terkini Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK Kepada mantan menteri pertanian Sahrul Yassin Limpo Polisi Resmi menetapkan Kutua KPK Ya, Firly Bahuri sebagai tersangka kasus tersebut Disini Direktur Reskrimsus Proda Metro Jaya Kombes Adi Sapri Simanjunta mengatakan Penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara Yang dilakukan Proda Metro Jaya pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Nah, ini berkembang terus kawannya Jadi disini Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi Atau hadiah dan janji terkait penanganan permasalahan hukum Di Kementerian Pertanian pada kurun waktu 2020-2023 Nah, jadi begini kawan Ya, ini kan Kutua KPK ini Yang seharusnya Mereka yang menghukum Warga negara Indonesia Yang terlibat gratifikasi, korupsi, pemerasan Harusnya Kutua KPK yang menangkap Lah, ini Kutua KPK-nya malah yang melakukan Sangat-sangat disayangkan Hukum harus ditegakkan Seharusnya Penegak hukum kalau melanggar hukum Harusnya itu hukumannya dua kali lipat Harusnya, karena dia lebih paham hukum Dia digaji oleh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum Nah, kalau dia melanggar hukum Harusnya dua kali dilipat Hukumannya Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan video-nya